Berada yang sekarang ada di Bidum, setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Polri mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus kematian Brigadir Ndofriansya Yosotabaran alias Brigadir J. Terkini, Mabes Polri telah menangkap sekaligus menahan tersangka baru dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum, Mabes Polri, Brigjen Pol Andirian mengungkapkan, pihaknya menahan seorang supir dan ajudan istri Irjen Ferdisambul, yaitu Baharada R.E. dan Brigadir R.R. Saat ini, lanjut Andi, kedua tersangka telah ditahan di baris krim Mabes Polri. Sampai saat ini, kalau melihat ke belakang ada dua orang yang dinyatakan tersangka, yaitu Baharada R.E. dan Brigadir R.R. yang baru saja dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Meski demikian, pihak Mabes Polri belum menjelaskan lebih detail siapa Brigadir R.R. yang dimaksud. Baharada R.E. sekarang ada di baris krim di Bidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan, Pasal 338, Junto 55 dan 56 ke OHP. Jadi bukan Bela Diri. Bukan, ini yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir R.R. Keluarga Brigadir R.R. J.R. Ya, kan saya sudah sampaikan. Ya, yang terbukti untuk Barada E adalah 338, Junto 55 dan 56 ke OHP. Bapak, ini kan pasalnya tadi lima-lima suruh tertak, berarti ada kemungkinan pihak tersangka lain? Adi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan belum selesai. Masih dalam pengembangan terus. Iji Pak, terkait tersangka untuk pelecehan seksual? Belum. Malam ini saya sampaikan adalah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir R.R. J.R. Eh? Termasuk pihak keluarga 11 orang, pihak keluarga Brigadir R.J.R. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.